NEYMAR Bagaimanapun caranya, Neymar ingin segera meninggalkan jersey tim kebanggaan kota Paris yang sudah diapela selama 2 musim Usai gagal menemukan negosiasi dengan FC Barcelona dan tak adanya tawaran konkret lain dari tim manapun, tim PSG nampaknya mulai melunak Mereka sedikit menekan ego dengan mulai terbuka untuk gagasan transfer dengan kesepakatan peminjaman Neymar Junior Namun dengan catatan, yaitu kewajiban untuk membeli Neymar di musim selanjutnya Dalam proses transfer Saga Neymar Junior, tim Katalan FC Barcelona menjadi tim yang paling serius untuk memulangkan bintang Brazil tersebut Hal tersebut mereka lakukan dengan mengirimkan Eric Abidal untuk bernegosiasi dengan kubu PSG yang diwakili oleh direktur mereka, Leonardo Namun sayang, dalam negosiasi tahap pertama yang berlangsung di Paris tersebut, kedua kubu tak menemui kata sepakat FC PSG mengharapkan uang tunai yang tak mampu Barcelona penuhi Meski gagal menemukan kesepakatan transfer Neymar di negosiasi tahap pertama ini, PSG sejatinya tak benar-benar menutup diri Dia memberikan kesempatan bagi Barcelona untuk menawarkan hal yang pantas untuk memulangkan ex-rekan duet Lionel Messi tersebut Dan kini, dengan tenggat waktu transfer di Liga Bransis dan Spanyol yang kian menipis PSG harus segera menemukan opsi terbaik untuk masa depan Neymar di tim Leonardo dan Thomas Tockel, pelatih PSG harus berbicara dengan Neymar Dan tak ingin merugi, dikutip dari gol, PSG akhirnya menerima gagasan untuk meminjamkan pemain berusia 27 tahun tersebut Dengan kewajiban untuk membeli di tahun berikutnya Dan membawa harga sekitar 220 miliar euro Sementara itu, dari pihak FC Barcelona Sang Presiden Josep Portemo disebut telah mengambil alih proses transfer Neymar Junior Dan akan melakukan negosiasi lanjutan dengan PSG di akhir pekan Melodaknya PSG tentu sebuah kabar gembira buat FC Barcelona Namun, apakah Barcelona akan menyepakati nilai transfer musim depan Neymar sebesar 220 juta euro? Kesepakatan baguskah untuk FC Barcelona? Tuliskan pendapat kalian di komentar